Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer bersama saya Isha Pak Yudin Hanif di pertemuan kali ini kita akan membahas ya mengenai bagaimana sih cara kerja sebuah komputer itu sistem komputer ya tepatnya ya karena kita tahu bahwa sekarang komputer itu sangat dibutuhkan dan sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi para manusia untuk menyelesaikan satu tugas nah banyak yang belum mengetahui bahwa sistem komputer itu bekerja dengan sangat unik ya dengan sangat cepat dan sangat terstruktur nah itulah dari sekian banyak dukungan atau peranti-peranti yang dibuat ya yang disambungkan ke dalam sistem atau ke dalam komputer tersebut membuat komputer menjadi lebih efisien dan menjadi lebih lengkap ya karena peranti-peranti tersebut memberikan dukungan mereka memiliki kerja atau kinerja masing-masing memiliki fungsi masing-masing untuk mencapai satu tujuan nah tujuannya itu kembali lagi bahwa mereka ingin mempermudah ya satu aktivitas pekerjaan manusia dalam membuat, mengolah data ya, mengedit, file, dan segala macamnya agar menjadikan satu keluaran yang bagus yang baik jadi kalau bisa kita istilahkan ada namanya input dan output ya nah user atau manusia sekarang hanya mengenal umumnya hanya mengenal input dan output mereka belum mengetahui ada peran di tengah mereka itu namanya CPU atau prosesor ya, bahkan inilah satu peran yang sangat penting ya yaitu CPU ini peran yang sangat penting karena disini aktivitas-aktivitas pemprosesan ya kinerja dari komputer itu sendiri dapat dilaksanakan di dalam prosesor ini nah disamping saya ini sudah ada namanya bagan ya bagan dari cara kerja komputer kita bisa lihat bersama di awal ada namanya input input disini sangat berguna ya dan memang menjadi peran penting juga dalam memasukkan data-data memasukkan instruksi-instruksi perintah-perintah yang nantinya akan diproses ya, oleh CPU itu sendiri nah mungkin rekan-rekan semua sudah tahu ya input itu, bagian dari input itu apa saja sih piranti-pirantinya apa saja device-nya apa saja input itu device-device-nya rekan-rekan sudah sering menggunakannya yaitu ada keyboard ada mouse ya banyak sebetulnya ya peralatan input itu nah gunanya apa gunanya untuk memasukkan tadi memasukkan instruksi-instruksi atau perintah-perintah yang nantinya akan dieksekusi nah dieksekusi ini diolah datanya diproses akan mengeluarkan output nah tetapi pada umumnya pemproses disini orang belum banyak tahu ya karena memang kerjanya yang yang cukup unik dan cukup apa ya dalam tanda kutip tersembunyi ya karena mereka menginstruksikan perintah-perintah di dalam sebuah circuit-circuit atau bisa dikatakan sekarang motherboard ya atau PCB itu itu memang perintah-perintah atau instruksi-instruksi komputer dilakukan di situ nah bagaimana cara kerja dari input ini nah ketika rekan-rekan semua menginputkan ya device atau perintah lain ke dalam komputer itu tentunya akan mengirimkan instruksi ke CPU nah CPU inilah fungsinya untuk memproses bahwa oh ada masukan ya ada input ya ketika diproses lah nah disitu ada ada ROM ada RAM nah sebagai tempat penyimpanan memori tentunya disini ya jadi setelah diproses itu dapat disimpan apa yang apa yang telah dikerjakan nah jadi memang fungsi ROM dan RAM ini sebagai memori itu sangat berpengaruh ya di dalam satu siklus secara kerja komputer nah setelah input masuk diproses ke dalam CPU ya mungkin dalam waktu beberapa detik atau tergantung sesuai kebutuhan manusia itu sendiri nah ketika selesai pemproses atau CPU ini melakukan tugasnya barulah bisa didapatkan output output ini seperti apa rekan-rekan mahasiswa nah output disini contohnya ya contohnya itu seperti speaker seperti LCD ya nah itulah bentuk outputnya jadi berbentuk misalkan speaker berbentuk suara outputnya nah inputnya apa misalkan inputnya mic nah outputnya berbentuk suara itulah cara kerja dari sistem komputer yang memang perlu kita pahami supaya kita tahu bagaimana komputer itu bekerja nah di dalam sistem komputer ya kita harus mengenal namanya komponen dasar komputer komponen dasar komputer ini dibagi menjadi tiga bagian tiga bagian utama ada software ada hardware dan ada brandware di hardware rekan-rekan sudah tahu ya bisa dilihat di bagian di samping saya ini ada perangkat output perangkat input ya pemprosesan media penyimpanan nah inilah tugas-tugas dari salah satu bidang ya dalam komponen dasar komputer ini tugasnya hardware itu ya turunannya seperti itu ada perangkat input yang sebelumnya sudah saya jelaskan perangkat hardware ini merupakan satu bagian yang yang penting ya karena memang kalau tidak ada perangkat-perangkat hardware pastinya satu sistem komputer itu tidak akan berjalan nah inilah beberapa turunan dari hardware itu yang memiliki perannya masing-masing nah selanjutnya ada software software ini dibagi menjadi dua bagian ada sistem operasi ya kawan-kawan mungkin sering mendengar ya sistem operasi ada Linux ada Windows ada Novel nah itulah fungsi sistem operasi itu disini juga sangat penting ya karena mereka menerjemahkan ya menjadi penjembatan antara user dengan hardware atau dengan sistem komputer itu lalu ada program aplikasi ya disini program aplikasi itu untuk mengolah data ya untuk membuat sebuah data mengedit ya dan di dalamnya itu ada turunannya ada database ada pemrograman ya tentu rekan-rekan sudah tahu ya pemrograman-pemrograman bahasa pemrograman itu untuk membangun sebuah aplikasi itu apa saja nah itulah peran software itu untuk menunjang menunjang bagaimana memaksimalkan kebutuhan atau pekerjaan dari manusia itu sendiri nah yang terakhir ini ada brainware inilah otaknya ya sebagai user kita sebagai pengguna tugas brainware disini adalah eksekusi ya dia yang mengoperasikan sebuah sistem komputer jadi ketiga komponen ini saling menjadi satu kesatuan karena satu sama lain menjadi sebuah kerangka ya kerangka dalam arti sebuah bagan yang tidak bisa terpisahkan ada hardware software dan brainware nah inilah ketiga komponen utama komponen dasar dari sebuah sistem komputer baik mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan selalu dipelajari dan selalu diulang-ulang terima kasih atas perhatiannya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax